Jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Kronologi Permasalahan Utang Teddy dan Keluarga Lina Dilansir dari Jakarta Insert Live, kepergian mantan istri Sule, Lina memberikan luka yang mendalam bagi keluarga dan kerabat dekat Di balik itu semua, ternyata masih tersimpan kisah antara keluarga Lina dan suami barunya Teddy Teddy menceritakan awal mula yang membuat keluarga Lina dan dirinya berselisih hingga saat ini Perselisian itu dikatakan Teddy berawal dari pihak keluarga Lina yang merasa iri karena tak dibantu membayar utang piutang yang menjerat adik Lina Agung Dikatakan bahwa sebelumnya, Lina telah membantu kakak sepupu Teddy Dadan Teddy kemudian mengatakan bahwa saat itu Dadan ditugaskan untuk menagih utang pada kakaknya Biorul sebanyak 60 juta Usai menagih, Dadan malah diusir oleh sang kakak Hati Lina tergerak saat melihat Dadan diusir dan hidup kerlunta-lunta Lina kemudian membantunya Bunda dilihat Dadan diusir karena kasihan gak punya rumah, anaknya masih kecil Kebicasanaan beliau, akhirnya tanah yang disubang kebun Tanahnya Bunda dikasihin ke Dadan sama uang 60 juta Dikasih buat ngebangun rumah ujar Teddy Suami Lina saat ditemui in short life Hal itulah yang membuat hubungan Teddy dan keluarga Lina kurang baik Melihat keluarga Dadan dibantu Agung Adik Lina serta keluarganya merasa iri Pasalnya, suang adik juga mengaku sedang memiliki utang sekaligus ingin memperbaiki rumahnya Hal itulah yang membuat perselisian ini semakin meruncing hingga saat ini Kata Bunda, nanti juga ada kebahagian Kan ini yang masih utang banyak Nanti kamu digasih Nah, dari jelas itu akhirnya terjadi perselisian Kata Teddy menjelaskan Terima kasih